Kekak-kekak yang diramati Allah, ini adalah gambaran jenazah-jenazah korban dari gempa di palu. Mau doanya semoga mereka yang meninggal, meninggal dalam keadaan kustul hatimah. Amin, amin, amin. Ini adalah salah satu gambaran kondisi di basecamp sementara di mana para korban dirawat di tenda-tenda darurat. Mohon doa dan doa dari teman-teman semua. Semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan, diberi ketepahan dalam menghadapi cobaan ini. Kekak-kakak yang ingin menghormati Allah, Alhamdulillah kami dari Tim Kurir Langit, telah sampai di lokasi Ritian Anggara Rupa di Palu. Kita telah menentu perjalanan kurir lagi 30 jam. Oke, kita akan mengkabarkan kondisi terkini di Palu, tepatnya kami berada di rumah sakit pendatang kota Palu. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa banyak korban-korban yang dirawat di tenda-tenda pengusian, di tenda-tenda darurat, dirawat keadaannya. Kami mohon support dan dukungan dari teman-teman sekalian. Doa dari kakak-kakak semua. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dirawat dan terkena musibah di kota Palu ini dapat diberikan ketabahan dan ketabaran. Mungkin cukup sekian laporan sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!